salam satunya li wani halo dulur-dulur bonek bonita dimanapun kalian berada senang sekali mimin dapat kembali menjumpai anda semua dalam persebaya update sebelum kalian tonton video ini pastikan kalian subscribe dan klik notifikasinya terima kasih oke kita langsung saja Hai Persebaya update Minggu tanggal 15 Agustus tahun 2021 DNA juara Persebaya Surabaya termasuk tim yang memiliki persiapan panjang untuk menatap BRI Liga 2021-2022 bagaimana tidak saat tim lain menghadapi kendala berlatih karena PPKM darurat mereka tetap bisa berlatih makanya secara mental para pemain Persebaya Surabaya tidak bermasalah saat PSSI dan PT LIB mengumumkan BRI Liga satu akan dimulai pada tanggal 27 Agustus tahun 2021 ini mereka tetap siap tempur dengan waktu yang mepet justru kepastian ini membuat Rahmat Irianto dan kawan-kawan lebih bersemangat berlatih mempersiapkan pertandingan maklum kompetisi kasta tertinggi Indonesia itu sudah setahun lebih vakum setelah dihentikan sejak Maret tahun 2020 akibat pandemi COVID-19 kepastian Liga satu membuat anak-anak bergerah seluruh pemain begitu menikmati dan senang mendengar kabar itu informasi ini memang membuat pemain lebih bergerah menjalani latihan kata Aji Santoso pelatih Persebaya hal ini tentu menjadi modal berharga buat Persebaya untuk bisa menorekan prestasi di Liga satu musim ini sebelumnya tim berjulukan baju ijo itu sudah memasang target untuk menjuarai Liga satu 2020 yang akhirnya ditiadakan program yang dibuat oleh jajaran pelatih Persebaya terlihat sangat terarah sejak berpartisipasi dalam Piala Menpora 2021 dari ajang itu meski mereka gagal merengkuh mahkota juara tapi ada satu catatan positif yang perlu diperhatikan Aji Santoso memutuskan untuk mengandalkan banyak talenta muda yang merupakan jebolan kompetisi internal Persebaya nama-nama baru Macam Akbar Firman Shah hingga Marcelino Ferdinand diberi kesempatan belum lagi terdapat fakta bahwa Persebaya Surabaya merupakan satu di antara beberapa klub kontestan Piala Menpora 2021 yang hanya mengandalkan pemain lokal skuad itu pun bersaing cukup apik dengan menembus babak perempat final sebelum ditekuk oleh Persib Bandung komposisi skuad Persebaya Surabaya tidak mengalami banyak perubahan dibanding dengan Piala Menpora 2021 hanya dua pemain yang memilih hengkang yakni Abu Rizal Maulana dan Rifaldi Bawuo Kepergian mereka membuat Persebaya mencari pengganti dengan merekrut Ariski Wahyu Satria dan Johan Yoga Utama dua nama ini diharapkan bisa menambah opsi pemain di lini belakang dan depan nama-nama lain yang menjadi tulang punggung di Piala Menpora 2021 juga tak boleh dipandang sebelah mata Jantung pertahanan diisi oleh Arif Satria dan Rizky Rido yang sama-sama berstatus penggawat timnas Indonesia berada di depan penjaga gawang Satria Tama. Lini tengah makin solid dengan keberadaan Rahmat Irianto dan Adi Setiawan. Dua nama ini juga mampu tampil apik. Lalu, masih ada hambali Tolib yang masuk deretan pemain muda andalan sekaligus motor serangan. Sedangkan ujung serangan Persebaya dihuni oleh Samsul Arif yang merupakan striker gaek syarat pengalaman. Jangan lupa, pemain asli Bojonegoro berusia 36 tahun ini termasuk pemain lokal tersubur sejak era Liga 1 dimulai pada 2017. Kita semua tahu, Persebaya adalah tim yang punya tradisi sangat bagus di Indonesia. Tim yang punya DNA juara mulai zaman Coach Rusdi Bahaluan, Coach Jack Santiago, Coach Aji Santoso sampai turun ke belakang, tim ini selalu punya tradisi juara, kata Samsul. Saya yakin bisa berbuat banyak dan kami bisa mengulang prestasi masa emas yang dulu. Kita tahu Persebaya runner-up dan hampir juara Liga 1 2019. Tahun ini harus lebih baik lagi, imbu mantan striker timnas Indonesia itu. Total terdapat 30 pemain yang telah terdaftar dalam skuad Persebaya saat ini. Itu sudah termasuk 4 pemain asing yang baru didatangkan Juni lalu, yakni stopper Alisesait Sierra Leone, gelandang Bruno Moreira, berhasil gelandang Taisei Marukawa, Jepang, dan striker Jose Wilkson. Hanya saja, 4 pemain asing itu diragukan bisa tampil karena hingga video atau berita ini dimuat, Mimin belum mendapatkan informasi signifikan tentang sudah atau belum menjalani vaksin. Sempat beredar kabar bahwa pemain yang diizinkan berlaga di Liga 1 ini hanyalah mereka yang telah mengantongi sertifikat vaksin. Komposisi jajaran pelatih Persebaya Surabaya bisa dibilang tidak mengalami perubahan signifikan. Aji Santoso tetap menjadi pelatih kepala, dibantu Mustakim, Uston Nawawi, dan Bejo Sugiantoro sebagai asisten pelatih. Lalu, Benjamin Van Berkelen yang menjabat pelatih keeper. Hanya jabatan pelatih fisik yang mengalami pergantian dibanding musim 2020. Gaseli Jun Panam, yang kini bergabung bersama timnas Indonesia Putri digantikan oleh Muhammad Ali Mudin yang sudah masuk staf ke pelatihan sejak Piala Menpora 2021. Empat pelatih yang disebut pertama itu memiliki kinerja apik. Apalagi mereka punya ikatan historis dengan pernah membela Persebaya. Aji, Uston, dan Bejo adalah penggawa Bajul Ijo saat menjuarai Liga Indonesia 1996 per 1997. Sedangkan Mustakim merupakan striker yang turut membawa Persebaya meraih trofi Perserikatan 1988. Benjamin Van Berkelen termasuk sosok yang belum pernah membela Persebaya, tapi dia berpengalaman dengan membela timnas Indonesia dan niat mitra di era 1980-an. Nama-nama tersebut memiliki segudang prestasi yang mentereng. Aji misalnya yang pernah membawa tim Jawa Timur meraih medali emas 2004. Dia juga tercatat pernah menyumbang trofi Piala Presiden 2017 untuk Arema FC dan Piala Gubernur Jatim 2020 untuk Persebaya. Uston terhitung pelatih yang mampu mengorbitkan pemain muda. Dia juga aktor penting dibalik Persebaya U20 yang menjadi kampiun elite pro-academy 2019. Nama klub, Persebaya Surabaya. Berdiri, tanggal 18 Juni tahun 1927. Stadion, Gelora Bumtomo. Prestasi musim lalu, Runner Up Liga 1 2019. Pelatih, Ajis Santoso. Daftar Pemain, Keeper, Satria Tama, Hernando Arisutaryadi, Andika Ramadhani. Belakang, Arif Satria, Rizky Rido, Koko Aria Raya, Rahmat Irianto, M. Syaifuddin, Frank Sokoy, Reva Adi Utama, Ariski Wahyu Satria, Ali Sesai. Tengah, Zulfikar Ahmad, Muhammad Hidayat, Riki Kambuaya, Alwi Selamat, Rendi Irwan, Hambali Tolib, M. Kemaludin, Adi Setiawan, Diki Kurniawan, Marcelino Ferdinand, Taisei Marukawa, Bruno Moreira. Depan, Samsul Arif Munib, Octavianus Fernando, Akbar Firman Shah, M. Supriyadi, Johan Yoga Utama, Jose Wilkson. Target posisi musim tahun ini versi Mimin, 5 besar. Persebaya Surabaya merupakan tim yang cukup siap untuk menjalani BRI Liga 1 2021 per 2022. Hal tersebut karena tim kepelatihan terus memberikan program latihan bersama ketika tim-tim lain terkendala untuk berlatih bersama karena PPKM. Namun, Persebaya juga punya kendala tersendiri jelang BRI Liga 1 dimulai, yaitu masalah para pemain asingnya yang baru pertama kali datang ke Indonesia dan belum menjalani vaksinasi. Terima kasih telah menonton! 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 Info yang dapat Mimin bagikan saat ini, semoga bermanfaat. Sekali lagi pastikan kalian subscribe, like, komen dan share video ini. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Salam satunya Li, Wani. Sampai jumpa kembali. Sampai jumpa kembali.